Oke lor, kembali lagi di channelnya Denny Dwipe, Joss lor Nah, kali ini tangan mulai gatel lagi maksudnya gatel ya ini umek-umek lagi, jadi gara-gara diracuni sama temen-temen racing Joss akhirnya saya pun jadi kepingin garap karbon juga lor nah, sebelumnya kan saya garap karbon hanya di kendaraan mobil saya, nah seperti inilah belajar-belajar lor, pemula saya masih kepingin berjuang, nyoba-nyoba ya, bisa cuman gak terlalu mulus kayak temen-temen, oh ya gak terlalu mulus, cuman sudah jadilah oke lah nah, kali ini saya mau garap di park motor saya ya ini kalau orang bilangnya ini di di, apa namanya di Toto speedometer batok speedometer nah kan ini warnanya paling nyemplang sendiri lor kan ini sudah hitam-hitam-hitam silver nah silvernya yang disini nih lho kelihatan banget nah ini nanti akan saya kasih karbon pakai motifnya forget forget nah ini apa namanya nanti saya kasihi metalik biru dari pita permen nah ini lho ya kalau dari limbah kan hasilnya di dari kevlar di pecah-pecah di gunting-gunting kecil-kecil jadinya kan seperti ini ini limbah karbon motif forget nah kalau yang forgetnya 12k nah ini lihat tuh ya tebel-tebel ya nah ini yang tipis-tipis teman-teman yang main limbah karbon pasti mengeluhnya itu setelah di gunting-gunting setelah ngarap itu tubuhnya gatel semua karena ya itu tadi ini kalau di gunting gak apa tuh kayak kecil-kecilnya ini kasat mata lor kelihatan ya gilap-gilap itu lho nah caranya gimana kalau tubuh gatel pakai rinsu pakai apapun kurang rekomendasi lor kalau saya pribadi mainnya isolasi nah jadi main isolasi ini lor nah isolasi ini ditempelin ke badan terus ke pakaian juga nah kalau emang sudah dibuat tidur ya otomatis spray pun juga harus dikasih ini karena kalau enggak dipakai isolasi nanti apa namanya gatel semua tubuh mulur kalau saya dulu itu seluruh tubuh lor dari atas sampai bawah pakaian juga spray otomatis juga gitu dan juga kalau menggarap limbah karbon jangan ada kipas beterbangan lor nanti nah yang saya gunakan dan yang saya jual itu sama semua lor jadi pakai resin joss ya saya kasih nama joss lah biar teman-teman garapnya joss saya juga biar semangat lor walaupun warnanya pink gini lor tetap bening ini saya nyoba di yang apa lembaran tetap bening lor ini resin polister jadi panas panas lor resin ini tidak disarankan di case hp ya enggak tahu ya karena saya nyoba sendiri ini lor ya kelihatan ya melengkung ya disini melengkung dia enggak kuat nahan panasnya ini soft case yang ini hard case ini nyahat melengkung enggak rekomendasi lor kalau di benda-benda kayak gini oke lah nah ini main glitter aman glitter saya kasih glitter aman ini pakai limba semua lor saya ini lor keterbatasan dana jadi saya mainnya limba nanti nyoba yang 12k ini agak tebelan jadi kan kelihatan bagus nah pitar permen itu apa lor nah maksudnya dari pita permen nah itu ini lor nah ini pita permen tuh ya tuh ini pita permen lor cuman nanti kawatnya dibuang tengah-tengah ini lor kan ada kawat itu dibuang lor jangan digunakan lor nanti susah waktu waktu garapnya itu susah nah dulu pernah pakai ini lor lim-lim lim epoxy merek gini-gini cuman daya rekatnya enggak seperti Gilkut joss itu ini kan resin Gilkut dan lain-lainnya itu saya satu produksi satu pabrian semua otomatis ya ada harga ada kualitas lor kayak gini-gini satu set ini lim epoxy sama hardiner nya itu Rp50.000 bisa ya bisa cuman daya rekatnya kurang nah kalau yang lim Gilkut itu saya coba dikorek nah ini kan bahan dasarnya pesi aman rekap banget lor nah gitu lor ya ada harga ada rupa lor jangan lupa timbangan kalau ada perlengkapan juga lor nah ini saya kan sudah siapkan dari dulu ini mini gerinda perlengkapan ini apa untuk nah sambungannya untuk poles-polesnya nah kalau mau pakai bur bur cordless juga sudah saya sediakan jadi kalau bisa garap-garap gini punya perlengkapan lah nabung-nabung pelan-pelan kalau enggak enggak ada seperti ini ya manual enggak apa-apa lor nah ini juga kemarin eksperimen jadi speaker-speaker copotan mobil kan biasanya ini karaten lor nah ini saya tambal tambalnya pakai resin katalis sama pigment jadi urutannya itu resin dikasih pigment hitam dulu diaduk lalu dikasih katalis nah fungsi katalis kan untuk mengeraskan gitu lor ini sudah bolak-balik sih kena jemur panas terus ini enggak pye-pie enggak penapa-penapa aman-aman saja oke dijoskan nah oke lor ini saya agak ragu lor pakai pita permen nah karena ini agak memudar ini kena kena hawa-hawanya katalis dia agak memudar lor aslinya kan pekat seperti ini lor ini depan-depannya ini memudar lor ini barusan saya ambil ini dan juga ini tadi saya coba pakai thinner joss ya lihat thinner joss ini biasanya saya untuk misalnya tangan ini habis kena resin adonan resin gitu kan lengket-lengket nah pakai thinner joss ini untuk pelarutnya lor jadi biasanya untuk cuci kuas gitu bisa cuman mahal saya rekomendasi untuk cuci kuas atau wadahnya itu pakai rinsu bubuk aja lor besok-besok akan saya apa videokan juga dalam video jadi satu ini nah ini saya coba pakai resin joss ini memudar apa enggak gitu lor bapak ya dolur ya kelihatan sek-sek ntar lho ya lho nih lho coba lihat ya dia memudar lor serah karbon metalik enggak tahu ini dari pita permen juga atau kurang tahan ini saya dapat dari teman-teman saya cobalah ini ya apakah memudar juga ini pita permen juga tapi enggak mungkin sedikit sini saya coba pakai thinner joss lagi aman lor aman lor coba di amplas coba di amplas sektar tetap ini berarti yang dijual mungkin serat-serat karbon ini pita permen juga mungkin lor semacam pita permen ini lho memudar kalau kena amplas oke lor setelah di breteli dari sepeda motor nah scotlet juga sudah saya tarik saatnya ini proses pengamplasan kalau bisa amplas kasar lor nah ini saya beli yang gini lor yang meteran gini lor nah sistemnya meteran gini nah ini saya ada nomor 60 sama 240 sama ini agak halusan lagi ini nomor 400 lor nah bedaannya kayak gini ini kan kasar agak kasar nah 400 ini 400 ini biasanya saya pakai di terakhir nah saya enggak pakai yang gini lor lembaran gini karena bentar aja kena air rusak lor lebih awetan yang lembaran gini yang meteran sorry nah lihat loh masih bisa gini bisa dipakai ini nah cintik saya amplas ini pakai nomor 60 ya pakai sisa-sisa gini enggak apa-apa bekas-bekas gini nomor 60 kan kasar nah buat gosok-gosok aja untuk buat luka kalau bisa luka enggak apa-apa atau nanti dikasih lem selikut yang jos oke ini saya sebelumnya seperti ini ini saya kira apa lapis cat kayak mobil gitu kan dasarannya besi lalu dicacet ini enggak hitam sampai belakangnya ya emang kayak gini lor kalau kemarin spionnya ini kan warna cat warna dasar cat gitu saya kasih apa namanya untuk rontok catnya baru lenteh kalau ini rasanya enggak bisa ini ini sistem gosok gosok walaupun sama-sama plastiknya itu oke jos ini saya akan amplas dulu sebelum proses pengeleman dan karbon oke jos kan nah oke akhirnya saya pakai yang bekas saja karena masih bisa untuk gosok gosok ini nomor 60 kasar lor enggak apa-apa kasar hanya untuk amplas amplas gosok gosok saja lor ini barusan sebagian saya sudah saya gosok kalau bisa luka luka enggak apa-apa lor contoh ini ini ya masih mulus ya ini kan sudah rampas ya langsung cepat kalau nomor jelek eh kalau nomor 60 gini ini langsung cepat rusak kayak gini lor pakai nomor kasar aja enggak apa-apa emblem emblemnya ini sudah saya copot oke ntar emblem Honda nah ya ini kan hasilnya emblemnya disini ini dicopot lor pakai double tip aja kok ini dicopot tongkel gini nah dicopot kasar baru digosok rata semua nah semisal yang ini kan masih mulus oke tuh lor ya enggak apa-apa biarin luka gitu nanti juga gini enggak apa-apa lor disayat-sayat dikit enggak apa-apa biar semakin lengket lor dilukakan dibuat luka cuman hati-hati di tangan lor nah oke lanjut ini barusan saya cuci baru beres cuci sudah kasar luka semua masih basah besok baru saya kasih lem kalau ada waktu masih agak-agak sibuk nah ini lagi proses pemisahan kawat dari pita permen ini nanti saya pakai pita permen warna biru biru metalik nah banyak teman-teman yang bilang enggak masalah yaudah saya main pita permen juga cuman nanti posisi saya naruk di dasar nah oke lor setelah ini kering ya nah ini saya sudah saatnya mempersiapkan lor nah ini yang tadi pita permen saya potong kecil-kecil ya seginian lah kurang lebih 1 cm ada yang setengah cm nanti campur lah pokoknya saya buat kecil-kecil nah saya ukurannya ini tebalnya hampir sama sama forke 12k campur-campur lor oke nah ini saya tambahin lagi 50 graman untuk 2 media ini jadi ya lebih baik siap bahan daripada nanti kita sudah jalan kekurangan bahan kalau ada teman-teman yang tanya ini untuk helm-helm bisa pakai berapa ya saya juga belum pernah garap cuman saya kasih bilang sedia 150 graman lebih baik lebih daripada nanti kurang selalu saya bilang seperti itu nanti sedia satu gini ternyata kurang atau gimana dua cukup rasanya untuk helm jangan lupa isolasi ini penting pentingnya apa ya tadi kalian gatel dia pakai ini ini bentar paketnya ini lor lihat lihat ini di tubuh kalian gak kelihatan lor gitu jadi caranya gini pakai isolasi ditempel tempelin gini ini kilap ini kasat mata lor lor gak kelihatan oke ini sudah saya siapkan ini untuk yang dasaran birunya sudah cukup untuk media untuk media ini gak terlalu banyak lah memakainya nah ini proses yang akan saya lakukan sekarang ini saya pengen isolasi ini bagian bagian kayak bracket bracket pinggir 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 nya agar nanti gak kena resin jadi kita bersih bersih nya gak susah oke ini forget nya sudah beres motif nya 12k ya gini lho tebal tebal masih tebal tebal di tangan ini saya ngambil gini aja kelihatan ya kilau coba isolasi ini yang buat kamu liang gatel tulur 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 saya kasih contoh lah ya nah ini nah ini nempel dan ya gitu lho jadi kalau tubuh kalian gatel solusinya gimana isolasi nah oke lho lanjut sudah isolasi sekiranya secukupnya nah sekarang saatnya membuat adonan lem gilkut untuk dasaranya lem gilkut joss kobalt jangan lupa pigment warna hitamnya sama tetap pakai katalis nanti karena ini saya main santai nanti katalisnya gak banyak lho tetap dua tetes lah biar cepat kering sentuh nah kering sentuh itu maksudnya gimana nah seperti ini kering sentuh itu lho nah ya toh lengket-lengket tapi tidak membekas itu namanya kering sentuh lho ibaratnya kayak isolasi ini tadi nah ya lengket lengket tapi tidak membekas di tangan nah itu kering sentuh saatnya buat adonan set tetap adonannya gak banyak-banyak 30 gram saja medianya gak banyak nah wes oke untuk sisa-sisanya pakai MCMT seraja bersihin tangan ini ya seperti ini oke lanjut sudah beres 30 gram lanjut untuk proses berikutnya setelah gelkot adalah kobalt kasih 2 tetes oh kok 2 tetes sorry biasanya saya saranin 3 tetes cuman kalau lebih banyak kobalt lebih merekat maksimal 1 2 3 4 5 saya coba kasih 5 tetes oke setelah itu aduk rata dulu seperti ini biarkan merata dulu jangan tergesa-gesa ngolesinya nanti saya pakai jari saja tidak pakai kuas-kuasan pakai jari cukup jangan tergesa-gesa ya lor lor biarin maksimal dia jadi pink dia oke sekiranya sudah merata jangan katalis jangan dikasih katalis dulu karena saya main forget saya tetap pakai pigment warna nah kayak gini dasarannya silver kayak gini kalau tanpa pigment warna nanti kelihatan silver-silver jadi lebih baik dikasih pigment warna hitam nah kalau main lembaran kevlar tewil-tewil itu rekomendasi jangan dikasih pigment takutnya nanti ngerembes ke atasnya ini ke kevlar tapi kalau main forget wajib pakai pigment kasih dua tetes satu dua tambah lagi biar cos tiga oke tiga tetes tiga tetes lor saya bersihkan dulu oke aduk rata lagi tiga tetes saja sudah jadi kayak gini lor hitam nya joss ini satu produksi semua lor takarannya satu produksi semua rata ya hati-hati lor kobalt dicampur katalis nanti bisa manas caranya tetap gini tahap-tahap nya seperti ini lor nah diatuk sangat rata sebentar disiapkan dulu oke kalau ini sudah beres segera siapkan untuk dikasih katalis nya lor katalis kasih dua petes satu dua jangan sampai kelebihan tepat tereng jangan dua tetes cukup aduk rata aduk rata cepat aduk rata cepat biar menyampur cepat aduk rata cepat nah cepat pokoknya cepat pol gak masalah sudah hitam jadi ini saya pakai 30 gram bilkut terus 5 tetes kobalt sama pigmentnya 3 tetes tadi nah sama katalis nya 2 tetes oke segera diaplikasikan ini gelap dulu biar gak kotor dikasih ncni sedikit lor nah oke pakai tangan manual manual nah disediakan dulu tata nya biar gak terlalu kotor nah ya luka-lukanya ini lor gak usah terlalu tebel lor sementing rata lor nah pokoknya ditunggu kering sentuh seperti isolasi tadi saya sudah ibaratkan seperti tadi isolasi itu tadi cuman kan saya selalu rekomendasi ke teman-teman adonan itu 30 gram 30 gram ya saya ini coba langsung 30 gram ya ini satu benda saja oke bentar lanjut lanjut kalau dilukai dilukai seperti ini lor disayat-sayat dilukai gini ini lebih merekat lor dia nah sudah beres semua tinggal ditunggu kering sentuh kering sentuh seperti isolasi yang saya sudah umpamakan tadi oke lagi saya bersihkan dulu oke sekalian coba coba ini pakai enganitizer tuh cuman tidak bisa maksimal kalau pakai enganitizer saya pakai thinner jose oke coba langsung jadi thinner ini biasanya untuk kuas-kuas yang habis kena kena resin adonan resin cuman mahal saya rekomendasi kalau untuk kuas-kuas pakai rimsos aja jangan pakai gini lor ini buat bersih-bersih tangan aja udah beres ini sisanya sudah pakai lagi masih sisa ya udah udah dipakai lagi oke jadi seperti ini tinggal ditunggu kering sentuh dan segera ditabur-tabur karbonnya oke ini jam 8 lebih 10 malam ya estimasi ya nanti dicek lagi jam setengah sembilanan oke jauh sekarang nah oke lor sudah berjalan hampir 30 menit kita akan coba ini ya ini gak apa-apa sedikit sedikit gak apa-apa karena kita mainnya pun forget kita akan mulai lapis lapis nya oke sudah nempel ini diperes dulu yang perampuran yang satunya sekalian lur ada dikit-dikit gak apa-apa oke saatnya penaburan karbon oke sudah kebentuk ini kita biarkan seharian lur kayak gini lor oke yang satunya nah kayak gini lur tinggal besok proses resin nanti tunggu kalau nganggur lur nah ini gak apa-apa ini dibiarkan aja ya oke joss nah ini saatnya untuk bersih-bersih lur isolasi ini ya isolasi C perut oke teman-teman tahu gatel itu kenapa caranya gini nah lihat enggak lho silau-silaunya itu lho lho ya nah itu lur yang buat kalian gatel lur nah lihat ya ya nah kasat mata lur gak bisa lur caranya isolasi ya gak nyalain lah harganya carbon forget itu lebih mahal daripada kevlar lembaran garapnya lur yang buat habis banyak oke kelana kelana ini ini nah itu gak kelihatan lur makanya teman-teman saya saranin ini isolasi habis banyak oke kayak gitu lur caranya agar kalian gak gatal lur nah lur setelah dibuat garap saya bersih-bersihkan ya pokoknya untuk batoknya honda jenio nah ini ya batok speedometernya honda jenio nah ini sisa berapa gram tadi kan 50 gram saya tambahin dikit sisa dikit tadi oke membutuhkan berapa dikit lur lho masih 37 ibaratnya pakai 20 gram tadi kan saya juga ada sisa cuman ya moga-moga gak kegores besok waktu amplas-amplas jadi ini mungkin saya tebelkan dulu sampai 4 lapisan baru saya amplas seluruh biar gak apa namanya gak kegores ini saya tebelin dulu sampai 4 lapis saja saya biarkan ini seharian tapi besok minggu repot jadi mungkin senen juga repot mungkin selasa mulai garap hari ini hari sabtu tanggal 13 agustus mungkin hari selasa saya mulai garap ini lho untuk resinya oke jos kan oke lho nah ini setelah beberapa hari kan saya buatnya sabtu minggu kemarin saya gak sempet senen juga nah ini baru hari selasa saya mau lanjut untuk proses coresing nah ini kan gak rata ya nah lebih baik sebelum dicoresin ini diratakan dulu diguntingi dulu hingga rata sesuai dengan lekukan bodi-bodinya lho sudah kering padat sudah kayak gini kan lebih-lebih nah ini lebih baik diguntingi dulu dihilangkan dulu pinggir-pinggir annya ini agar nanti hasilnya pengecoran resin bisa rapi oke oke dipakai gunting kalau bisa yang tajam lho nah ya ini jangan ada kipas lho nanti pertebaran semua lho seluruh tubuh nanti pakai isolasi sudah ini lho hasil gilkutnya iya hasil gilkutnya ya lihat ini ya ini ya tak pegang nah hasil gilkutnya ini lho lihat kuatnya kuatnya gilkut joss tuh lho ya lho lho joss temen yuk lho ya ini lho ada ada apa ada moncolnya ini saya wg kuat apalagi dibayangkan aja kalau kevlar lembaran itu tewil itu yang nempel ini kan forget jadi hanya nempel dikit 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 tapi kayak gini ngeri ya oke sudah beres sudah dirapikan sekarang prosesnya untuk pengecoran resin jangan lupa sediakan alat-alat ini lho ya jadi dimana ini fungsinya untuk menghilangkan gelembung-gelembung udaranya oke buat adonan dulu karena saya main santai ini saya menggunakan katalisnya nanti satu tetes saja oke kalau bisa timbangan seperti ini lho biar akurat biar gak terlalu banyak gak terlalu kurang juga oke resin joss oke menggunakan 30 gram saja oke nah klub lebih-lebih satu gak masalah oke kasih datalisnya satu tetes benar ya datalis satu tetes nah oke cukup satu tetes karena disini kita main yang main santai nah itu ya kelihatan itu loh ya nah itu aduk yang rata halur apinya sudah meridih oke awalnya warnanya pink ya emang emang lor kalau satu tetes ini cranknya agak lama cuman kita akan pengerjaan main forget main santai agak kecoklatan ya sekarang ya enggak pink kayak tadi ya udah saya jelaskan di video sebelumnya oke ya kita lihat perbandingannya loh ya nah ini sudah sempurna lor sudah sempurna untuk digodok dikelola ini pakai enginitizer untuk menghilangkan ininya nah begini aja pakai nah biar enggak lengket dia nanti saya juga kasih tahu trik-triknya untuk cuci kuas cuci wadahnya agar bisa digunakan lagi oke air sudah mendidih iya coba lihat gelembungnya ya oke nah ini matikan saja sudah dimatikan apinya dimatikan oke ditunggu saja ditunggu jangan lupa lor ngopi ngopi paham ngopi ben gak salah paham lor ngopi saya selalu menggunakan ini apa bekasnya pilok ini lor lihat oke nah ya hilang kalau dua tetes proses seperti ini agak cepat mengental ini lor kalau satu tetes masih aman sudah ini sudah beres oke lanjut ke proses berikutnya proses pengecoran resin saya pakai kuas ini aja umum ya satu in enggak pakai yang ini biar nanti teman-teman tahu cara untuk nyucinya kuas lagi itu gimana nah satu in ini saya jual juga ini merk prima oke proses pengecoran resin oke lihat coba lihat eh nggak ada gelembungnya ya ini resepnya lor nah oke saatnya dicotol jangan terlalu nekan ya lor nanti motifnya pecah lor emang cocol gini aja 30 gram oke udah beres semua ini tipis-tipis aja nah ya oke sekarang untuk buat adonan berikutnya lebih baik ini dicuci dulu oke saya kasih tahu resepnya ini ring so bentar ya sebentar ring so oke oke untuk cuci sama siapkan air ini lor kalau resin ini kena tangan gini panas lor karena ini resin polister ini lor akhir proses saya coba oke oke Selamat menikmati. 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 Terus. Selamat menikmati. 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 70 graman soalnya sekali ya 80 sekalian lah lebih banyak nggak apa-apa dilapkan biar nggak lengket Oke katalisnya kasih dua tetes aja satu dua oke sudah karena main santui ini ya saya fokuskan satu dua ini nah ya aduknya yang rata lor yang penting itu aduknya inilah rata kalau main forget gini agak tebel-tebel nggak masalah soalnya lagi pula ini pakai pita permen lor ini mungkin kualitas pita permen saya sudah mulai di ko ini sebentar dalam kasat mata ini nah ini sudah agak memuder jadi kata teman-teman pembeli resin joss mungkin kualitas pitanya yang jelek tapi ya nggak tahu lagi emang lama sih mau masang aja sudah ada yang kabur-kabur warnanya tetep lur rata maksimal siapkan juga air panasnya yang pasti kalau main forget gini ini agak susah daripada main lembaran amplasnya hati-hati lor biar nggak kotak kalau di amplas biar nggak kena motif kalau forget gini enggak masalah di amplas kena kena motifnya ditembel lagi dikasih lagi enggak masalah bisa lah di akal-akal itu bisa cuman kalau temen-temen yang baru coba mungkin bakal ngerasain yang namanya gatel seluruh tubuh itu sudah umum lor saya juga dulu seperti itu cari solusi cari solusi ternyata yaitu pecahan dari forgetnya makanya main isolasi oke ini sudah sudah berubah warna juga saatnya digodok sebentar nah ini bersihkannya ini pakai bensini taser oke saatnya digodok weh sudah bukutuk-bukutuk dimatikan dulu oke nah nggak dinantikan masih banyak gelombungnya sabar dulu oh ya lihat ya bukutuk-bukutuknya itu lho oh cepet ya geraknya cepet dia nah oke biar nggak terlalu nemen lor kalau di forget gini lor apalagi di lembaran main main kevlar lembaran kalau ada gelombungnya sulit lor nah ini caranya digodok oke untuk pelapisannya sama ya lor ya seperti biasa pelapisan nah ya coba lihat lho sudah mulai hilang nah ini baru joss oke bentar lagi akan diaplikasikan nah coba lihat oke nah coba lihat ya Nah itu cara saya lor Mungkin bisa bermanfaat Bagi teman-teman yang ingin mencoba Oke ini saya akan lapis kedua dulu Yang satunya Yang satunya juga Ini lor lor Pita permennya lor Luntur Nah ini kata ya teman-teman Gara-gara Kita permennya ini Warnanya lor Lor Walah Sudah terlanjur Lor Gak biru lagi kayak gini Lor Sudah terlanjur di aplikasikan Oke Saya akan lapis kedua dulu Segera di aplikasikan Oke Nah ini sudah Dilapis yang kedua Yang ini belum Nah ini Saatnya Oles-oles Nah Oke Sudah lapis yang kedua lor Lapis yang ketiga Besok untuk pemerataan lor Kayak sisa-sisanya bisa digunting Ini saya jemur dulu Kayak yang itu Oke Joskan lor Nah oke lor Setelah sudah proses yang kedua Sekarang sudah jam setengah tujuh Artinya Selisih Per tiga jam Pertama kan sekitar jam dua belasan Lalu jam tiga Sekarang jam setengah tujuan Tidak masalah lor Ini yang sudah kedua Nah sistemnya itu seperti ini lor Masih Masih basah gini lor Tapi bawahnya kering lor Tidak apa-apa Ini ditimpa Terus Dibiarkan Sampai benar-benar kering semua Nah Biasanya saya dua kali lor Ini tiga kali Karena ini Pakai pita permen ini Lopur pisang Sudah kagum Tidak masalah Oke Kita buat adonannya dulu Kali ini Kali ini Saya buat adonan Tidak terlalu banyak Sekitar 50an 40an Karena ini Sudah Lapis dua Jadi Tidak perlu Kayak pertama Gitu lor Butuh makan banyak Pertama kan Biar meresap Kalau sekarang Tidak lor Oke Buat Buat dulu Adonannya Sekitar Kita Lor Kuasnya Masih tetap Lor Pakai rinsu Sudah Itu resepnya Dari saya Buat 40 gram Aja Oke 40 gram Katalisnya Kasih Satu Tetes Karena Main Santai Biarin Benar-benar Padat Kering Tetes Kedua Lor Waduh Harus Cepat-cepat Gerak Wah Daripada Rosak Selanjutnya Cepat-cepat Cepat-cepat Dua tetes Soalnya I selamat menikmati 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 biar kelembung udaranya hilang biar kelembung udar, biar kelembung udar biar kelembung udaranya hilang biar kelembung udaranya hilang biar kelembung udara biar kelembung udaranya hilang biar kelembung udara biar kelembung udaranya hilang 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 saya paling ideal ya 30 gram satu tetes itu untuk main santai loh kayak gini harus cepet teman-teman in Galapas selamat menikmati nah oke lor setelah ditambal-tambal seperti aspal jadi bagian-bagian tertentu nah ini saatnya dilapis full kita buat adonan takaran normal tanpa pakai dihilangkan gelembung-gelembungnya 30 40 30 40 40 40 kasih katalis 2 TPS 2 2 oke lanjut 2 TPS memang lor dengan cara untuk menghilangkan gelembung dikodok dulu itu emang gelembungnya cepat hilang tapi juga cepat mengering jadi pengerjanya tidak bisa santai harus cepat-cepat kerjanya nah sudah ada waktu berubah warna tandanya sudah nah agak lama dia agak lama kalau sistem dipanaskan itu cepat cuman juga cepat mengeringnya juga tak oleskan dari pertama lor sampai sekarang oke oke sudah beres ini tadi yang ini tadi yang saya tempat apa saya cet-cet yang bagian yang kena amplas tuh saya cet-cet ya samar-samar tuh oke sudah rata semua tinggal tunggu aja teruskan ini yang keempat lapisnya nah oke lor yang keempat sudah beres ini masih gini lor disentuh tapi basah tuh masih meninggalkan basah masih basah cuman bawahnya sudah keras langsung digasak kelima lapisan kelima dan ditunggu sampai benar-benar kering lor oke tetap pakai 30 gram sampaiai selamat menikmati kuas masih tetap pakai masih bisa dibakai oke lanjut pakai 2 tetes jangan lupa oke siapkan untuk diaduk rata selamat menikmati selamat menikmati oke sudah berubah warna sip ditunggu sebentar agar tidak nemen-nemen lor kelembung udaranya ini lor kan tidak pakai dikodok cuman agak lama dia menghilangnya oke sip segera lapis yang kelima lalu biarkan sampai benar-benar kering oke oke sudah beres tinggal tunggu kering penuh total baru diamplas rata lalu besok prosesnya resin ke-6 oke joskan lor nah oke lor sudah kering padat total ini semalaman aja jadi ini akan saya amplas rata setelah kemarin ditambal-tambal seperti asfal nah ini lihat tinggal ini lor saya kalau nambal asfal agak tebal seperti ini jadi biar nanti kalau diamplas bisa rata ini sudah cor yang kelima ini lor nah sudah kering padat nah kemarin yang saya kasih cat coba lihat ini samar-samar ya lor ya jadi kelihatan dari jauh samar-samar kalau detail baru kelihatan oke saya akan amplas dulu lor yang ini cor yang kelima nah ini kelihatan toh catnya hitam nah oke joskan oke lor sudah diamplas rata nah kalau mau enggak ribet enggak capek ya punya alat gini lor membantu lor nah ini dikasih velcro buat gosok ini lebih mudah lor cuman kan emang enggak rata nanti untuk meratakan merasakan ya tetap pakai tangan lor nah ini saya pakai kayu sama gini untuk diratakan gosoknya oke lanjut dulu yang ini belum masih kasar ini sudah halus tinggal pemerataan sama dilapis lagi ini banyak yang masih lubang-lubang gini oke joska nah setelah diamplas rata ya begini lalur baru belajar pakai pita permen nah ini luka-luka sudah kena amplas ini loh ya solusi saya pakai pilok ini dah oke jadi seperti ini tipis-tipis saja menutup sekiranya samar-samar menutupi gitu lalu oke lor setelah dicat rata nah dicat rata gini ini kan ada yang ibaratnya ini lho ya roa ini lho nah ya ini ada yang lubang-lubang ini saya buat adonan cuma gak banyak-banyak 15 gram satu tetes katalis jadi dicocol-cocolkan gitu lor nah kebagian-bagian itu 15 gram satu tetes katalis hanya untuk tambal seperti aspal bagian yang lubang-lubang ditambal gitu nah seperti ini nah kan ini diamplas gak bisa rapi lho cuman kalau sudah hampir hasilnya nanti seperti ini gitu lho emang agak jelek tapi gimana lagi daripada kelihatan putih-putih bulang-bulang oke jauh sekarang nah oke lor setelah tadi dicol aspal lalu dilapis lagi lor gak sempat video-in nah ini nah ini ya kelihatan ya itu nah itu nah seperti aspal jadi kan dia menimbun apa menimbun gitu lho lor jadi besok amplas rata bisa rata lor ini yang saya toret-toret gak kelihatan lor oh iya samar-samar ya cuman ya tetep cuman gak terlalu lor tuh ini lapis yang ke-6 nanti selisih 3 jam lagi lapis ke-7 lor lor dan terakhir oke di JOSKA nah oke lor setelah lapis ke-6 ini masih agak basah gini nah coba lihat ya nah ya masih membekas cuman cuman ini bawahnya sudah kering lor sudah saatnya lapis ke-7 selisih 2-3 jaman nah ini saya buat 20 gram aja untuk melapisi ke-7 ini saya ke-akhir nah coba lihat yang ini yang aslinya apa pita permainya kena gores-gores nah kalau saya lapis cat nah ya tidak tidak terlalu kelihatan lah loh ya catnya pun sudah samar-samar dengan karbonnya loh ya jarak jauh sudah gak kelihatan loh sama seperti yang di kendaraan saya itu nah oke ini saatnya lapis ke-7 dan sudah siap untuk di ratakan besok saya clear-nya sih pakai pilok samurai lor karena belum punya kompresor jadi main santai-santai aja dulu nah ini resin joss nah ini lor sih belum diproses oke joss kan lor nah oke lor ini sudah beres sudah hasil yang ke-7 jadi ini yang terakhir bagi saya jadi tinggal pemolesan saja sama clear nah jadi yang sebelum-sebelumnya apa ada lubang ditambal dulu nah seperti ini timbul-timbul ini nah setelah timbul ini nanti di amplas sudah rata lagi nah untuk proses terakhir setelah lapis ke-7 ya ini saatnya amplas untuk yang timbul-timbul seperti ini lor ini saya awal-awal untuk pemerataan ini yang timbul-timbul dan yang pinggir-pinggir ini pakai 80 dulu lanjut setelah itu pemerataannya pakai 240 nanti lanjut lagi ke 400 400 itu gosok tangan gosok tangan pakai kayu ini lor nah ini barusan saya beli pilok clear yang 1K samurai saya tidak coba yang ini lagi clear yang biasa tidak pakai lor jadi ini barusan saya beli samurai yang 1K nah ini punya yang 2K cuma emang lor tidak pakai dulu besok-besok aja kalau sudah mulai puda apa sudah mulai pecah rambut semua seperti ini dicoplok semua nanti part-partnya baru di clear yang bagus gitu ya maklum pilok kalau pakai cet yang apa untuk mobil-mobil itu lebih awet pasti pernisnya oke joskan saya ratakan dulu nah lor setelah dikosok pakai amplas velcro ini saya pakai 80 20 240 nya tidak terpakai lor karena 240 nya saya pakai untuk air ini meteran 240 sama ini nanti terakhir saya pakai 400 nah ini sebentar 400 yang ini 240 nah ya ini saya ratakan dulu nah ini tadi kalau bekas pakai amplas yang velcro nah dia garis-garisnya seperti ini tidak bisa rata nanti ini saya ratakan dulu oke nah lor jauh oke lor setelah lapis 7 resin lapis 7 lalu di amplas rata nah ini pita permen ini kegores-kegores gini nah ini sebelum ditambal saya kasih hitam dulu aja lor biar samar-samar lor dari pilok seperti biasa seperti awal-awal nah oke lor lanjut setelah ditambal yang kelihatan putih-putih pakai pilok udah beres saatnya sekarang clear proses akhir clear pakai 1k samurai oke ngaki api kajikan hmm box jaga kan pari kajikan api kajikan selamat menikmati nah seperti ini lor hasilnya ini nanti saya lakukan proses clear 3-4 kalian seperti ini yang ditambal-tambal dari jauh kaset mata gak kelihatan lah oke oke lor sekian video saya proses penggarapan karbon amburadul yang penting pakai resin joss nah ya kira-kira bagus mana lor pakai motif limba karbon atau yang 12k nah cuman ini besok-besok kalau garap lagi saya gak mau pakai pito permen resiko di amplas kena malah oke sekian video saya lor jangan lupa bantu saya untuk subscribe share sama like nya lor oke joss kan nah ini sudah proses clear keduanya baru belajar lor baru belajar lor garap motif yang pakai pita permen oke joss